Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Sekarang sebagian perempuan kadang waktu dia remah bon gunakan kosmetik, apakah alat kosmetik tersebut bisa membacakan puasa menggunakan alat kosmetik ketika orang kita yang sedang menjalankan puasa hukumnya adalah boleh dan tidak menjalankan puasa, karena hanya sebatas badan, kegian kulit tidak masuk dalam buku sebatas kulit, make up, celak dan lain-lain sebagai keluar, dan ini bukan hal perihal yang membatalkan puasa kita kuasanya seorang perempuan lain hanya menggunakan obat dan lain-lain yang masuk ke mulut, rongkah tubuh itu baru membatalkan puasa, yang kesimpulan misalnya meletakkan alat kosmetik di pertengahan hari, di bulan puasa tidak membatalkan ibadah puasa ada pun masalah apakah mencegah masuknya air wudhu ketika dia wudhu, itu masalah lain lagi yang kita bahas adalah apakah hanya membatalkan puasa atau tidak begini pak ya tetapi lebih utama adalah tidak menggunakan alat kosmetik ekonis terbenamnya matahari tapi utamanya kenapa? karena seseorang hamba dalam badan berpuasa itu dianjurkan untuk dalam badan yang sangat rendah sangat merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan tempat dan waktunya untuk berhias apalagi apalagi kalau berhias pakai minyak wangi kemudian berangkat ke masjid bilang mau salat terawih ini artinya bukan salat terawih, tapi maksiat maksiat dia mengira berangkat dapat pahala tidak tahunya pulang dapat ribuan dosa sampai pernah kita lihat sendiri Habib Ali Masyur waktu masuk ke satu lokasi sebelumnya ada perempuan jalan Masya Allah parfumnya tidak garuan nyebar kemana-mana akhirnya beliau mengambil gimana? ditutup ini supaya apa? supaya tidak kecium parfumnya perempuan itu karena kalau sampai kecium takutnya dia dosa nanti makanan bitti bimasyah bahayatul hadisi zaniyah misalnya kita kadang kalau misalnya dikelewatin lewat satu masjid atau masjid disitu ada perempuan juga yang keluar masuk kita kecium aromanya mereka bagaimana seterusnya kita tutup lidungnya jangan dikasih izin untuk mencium parfumnya perempuan Ajin Nebiya kenapa? supaya tidak ikut bantu dia untuk mengejarkan dosa ayo sebelumnya masuk ke subuh sebelumnya masuk ke subuh tidak masalah dia pakai makeup tapi dalam keluarganya dia sendiri hanya depan suami dan lain sebelum subuh dan bekasnya masih ada sampai setelah subuh tidak masalah sama kayak kita misalnya pakai minyak wangi atau kita pakai jelak orang laki pakai minyak wangi pakai jelak sebelum masuk ke subuh dan bekasnya ada sampai setelah kecuali sebagian ulama memperkecualikan kalau hari jumat untuk berangkat salat jumat sebagian ulama memperkecualikan tidak makro diantara mereka dari Bani Alawi yang mengamalkan yaitu Habib Hamid bin Umar Habib Hamid bin Umar ini beliau kalau mau berangkat di bulan Ramadhan beliau tidak meninggalkan untuk pakai minyak wangi khusus untuk hari jumat karena ada hadis khusus yang menganjurkan kita untuk tidak berangkat salat jumat kecuali kita menggunakan minyak wangi oleh karenanya itu Habib Hamid bin Umar biar tetap pakai mengatakan tetap pakai sebab kalau perempuan itu tidak menggunakan makeup tidak menggunakan parfum itu pengaruhnya kepada laki Ajin Abi lemah kalau dia menggunakan makeup menggunakan parfum mengaruhnya kepada orang laki apalagi kalau orang laki yang mencium aromanya itu masih muda itu pengaruhnya lebih besar untuk menimbulkan fitnah kalau Nabi Ibn Nabi ngatakan inna nafsa la'maratun itu Nabi Ibn Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ngatakan inna nafsa la'maratun bisuk bagaimana kalau kita levelnya kita terus kita mengatakan kepada Nabi Yusuf itu apa ya suara yang beribadah iya suara yang beribadah itu dalam keadaan dalam keadaan itu menunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ya kalau kita berangkat hadramut misalnya atau kita lihat mungkin ini kalau sudah bulan ramadhan apalagi malam 25 semuanya pada nunduk tidak ada satupun yang bicara satu pun bicara ada semuanya pada takut dia suasanya tidak diterima sama takut solatnya tidak diterima sama takut ini terakhir ramadhan terakhir gitu makanya kalau kita lihat majelis jahil ramadhan padahal nunduk semuanya takut semuanya tidak pernah ada timbul di mereka mukul tidak ada kenapa khawatir khawatir itu tahu Ramadan terakhir kalau misalnya kita ada ngabar ini Ramadan bagi ini Ramadan terakhir kira-kira responnya kita persiapannya kita yang apa suh Ramadan tahun depan itu sudah di kuburan misalnya ada kabar begitu tidak bakal kita bisa tidur dengan tenang tidak bisa kita makan dengan tenang kepikiran ya apa caranya amalan terakhir ditutup dengan baik dan inilah hal dan keadaan para salaf usul oleh Bani Alawi di zamannya salaf apalagi kadang kita lihat dari mana akhirnya mereka kalau sudah malam 25 itu mereka pada nunduk nangis semuanya nangis 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 bukan cuma gitu 6 bulan nangis mereka minta sama Allah supaya Ramadan ini dikabulkan terus 6 bulan berikutnya dia minta mereka semua nangis lagi minta sama Allah disampaikan ke Ramadan berikutnya jadi ya dari sini apalagi kalau keluar pakai make up pakai minyak wangi terus mau apa namanya itu ngobrol sama temennya ya asal lu jaga kehormatannya masjid duduk di rumahnya itu kenapa? karena masjid ini punya kehormatan yang sangat tinggi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya kalau dulu di zamannya salaf kalau sudah kuasitanya salaf disebut dibaca itu semuanya nunduk pada nangis kita sekarang tidak ngelevelkan sampai levelnya nangis ini paling tidak ada dengerkan apa yang diucapkan oleh salaf dan itu masuk satu kesalahan besar kalau sampai gosidanya salaf ini dijadikan khadimnya ente untuk kalau ada orang ngebel bisa apa namanya itu? ha? nadaduring itu bukan jadi khadimnya gosidanya salaf itu didengarkan wa inti mutma'in Google dengerkan seakan-akan misalnya gosidanya Imam Haddad seakan-akan Imam Haddad yang bicara masa Imam Haddad jadikan bantunya ente? atas bagian anak belakang ini kita lihat sendiri dengan mata sendiri bagi gosidanya ya arhamar rahimin punya Abdullah subhanahu wa ta'ala ini jadikan nadaduringnya dia tidak sengaja satu orang telpun dia di kamar mandi ya arhamar rahimin ini kan tidak pantas sesuatu apa? yang tidak pantas kenapa? kan ini ngeremeh kan kalamnya Abdullah subhanahu wa ta'ala Imam Azim bin Tukif nah mekosidanya itu didengarkan wa inti hatinya inti timbul sadar seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala dibicara sama inti sekarang kan begitu begitu ini begini caranya salaf wa sallim dengerkan begini salaf wa sallim maksud ayat 8 hukum menggunakan balsem awa mokad nah kalau menggunakan balsem misalnya perlu pusing atau perlu jasakit dan lain-lain gunakan balsem tidak masalah batalkan puasa sama sekali ya batalkan puasa ayo hukum menggunakan balsem lawa batalkan puasa bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib atau berpuasa sunah hukumnya adalah boleh dan tidak memadalkan puasa dan ini dikarenakan ada sebatas pada bagian pulis dan tidak masuk ke dalam ronda-ronda tubuh yang terbuka seperti mulut, lubang, kemantuan, dan lain sebagainya ada 9 buku menggunakan obat berhenti berbiasa merokok atau berpuasa ada sebagian orang ingin dia usaha ingin bisa berhenti merokok katanya dokter pakai apa namanya sebagian ada sebagian kayak apa namanya kayak lasga kayak tempelan gitu di punggungnya dia ada sebagian kayak obat diminum untuk ngilangkan keinginan dia merokok karena merokok ini musibah merokok ini musibah katanya salaf barang siapa yang tidak tawbah dari rokok 40 hari sebelum meninggalnya itu khawatirkan akan meninggal dari selain Islam katanya sebagai kalau seandainya aku suruh milih untuk anak keturanku antara makan kotoran manusia sama minum rokok maka akan pilih untuk mereka makanan kotoran manusia ditanya kenapa ya Habib kalau makanan kotoran manusia yang akan mati itu badannya dan semua akan meninggal tidak ada satupun yang kekal tapi kalau sudah minum rokok itu yang mati hatinya kalau sudah hatinya merokok itu dibawa ayat Qur'an bawa hadis bawa kalamiya salaf diingatkan tidak berubah karena omongan kalam Allah kalam al-habib alaihissalatu wassalam kalam al-salaf masuk ke hati dia setengah hati sudah tertutup katanya katanya senil hussein anaknya senil hussein langsung namanya hussein itu beliau saking bencinya sama rokok seluruh rokok dibeli ditumpuk jadi satu sampai gunung dibakar supaya apa supaya tidak timbul lagi dalam kitabnya menyebutkan meriwati sebuah hadis bahwa rasulullah mengatakan kepada abu hurairah ya abu hurairah akan datang di akhir zaman nanti kelompok dari manusia dia menyatakan bahwa dia adalah umatku dan dia hakikannya bukan umatku kenapa ya rasulullah mereka menyiup rokok ya rasulullah dari mana rokok itu timbul itu timbul rokok dari kencingnya iblis begitu iblis dikeluarkan dari rahmatnya Allah sangin takutnya keluar kencing tumbuh kohon rokok disini apa disini kita kalau kelihatan Allah ngerokok kita doakan supaya sembuh kita ajak untuk supaya sembuh supaya apa supaya lepas sekarang tiap hari dibakar misalnya berapa harganya rokok misalnya 10 ribu ribu ya rokok kalau dikasihkan ke fukuro masa kini tidak makan tetangganya itu kan ahsan belikan siwak tiap hari dapat bahara 70 shalat ini kadang dikasih sewa sekarang besok pagi hilang siwaknya ini musibah katanya salah termasuk musibah paling besar begitu bangun dari tidur rokoknya duluan siwaknya tidak ada siwak itu dapatkan rilanya Allah kalau tumbak rokok dapat rilanya syaitan kita yakini kita yakini bahwa rokok itu termasuk musibah kemudian kita usaha sama Allah dikasih hidup bisa meninggalkan kalau misalnya satu orang dia mulai usaha untuk meninggalkan rokok dia menggunakan adat sebagian dari dokter itu semacam kaya bil atau gas diminum untuk menghilangkan keinginannya untuk merokok sedangkan dia dengan puasa bagaimana hukumnya ada dua jenis dia obat penghenti rokok ada di di medina dijual kita lihat sendiri obat penghenti rokok itu ada dua jenis ada yang berupa kaya kertas gitu ditempel di pundaknya ada yang seperti pil diminum seperti kertas dikosak ini di mulutnya nah itu kalau seperti kertas ditempel tidak masalah sama kayak orang pakai apa namanya itu kalau sakit urat atau lainnya pakai apa itu itu nah itu boleh hukumnya karena bukan masuk ke rokok tubuh yang terbuka hanya masuk ke pori-pori tidak batalkan puasa seperti obat nikotipan maka hukumnya adalah boleh ditentukan membatalkan puasa karena hanya sebatas badan kulit pada bagian kulit nah cuman yang paling ampuh orang kalau ingin berhenti dari rokok jauhin orang yang merokok inti kuatkan inti janji ya Allah aku janji dengan namanya Rasulullah tidak mau merokok lagi mulai dari ini terus usahakan jauhin jauhin teman-teman yang merokok sampai sembuh total inti pertama kali yang pertama kali namanya ektirof ektirof itu mengakui ini salah amat dosa kalau Rasulullah melarang satu orang yang makan bawang karena aroma mulutnya yang ganggu saudaranya muslim dilarang manakala jauh lahir jauh masjidnya jangan ada sekalian dari kalian yang masuk masjidnya aku sedangkan mulutnya baunya bau bawang nah kalau bau bawang hanya mulutnya tapi kalau rokok satu itu badannya dia bau yang disampingnya ada kalanya ada lahan jadi ini ganggu musliman ada musliman fakat ada nih barang siapa yang ganggu seorang muslim maka ganggu aku na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah kalau berani rokokan dalam masjid ini sudah kelas satu sudah istilahnya kalau orang tidak malu sama Allah tidak malunya kelas satu ranking satu di sekolah apa rokokan di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala kita katanya ada satu orang negur haba ibadia negur tidak pantas rokok itu begini tidak mau minum kopi dalam masjid tidak percaya akhirnya katanya gini katanya gini saja sudah ta'al anak bawa kopinya anak depannya ka'bah dan inti bawa rokoknya inti depannya ka'bah inti ngerokok anak minum kopi coba lihat orang yang tawaf itu negur apa negur anak apa negur inti kalau sebatas orang minum kopi tidak masalah dalam masjid tidak mengotorkan masjid dan tidak merupakan aroma masjid tapi waliyahudzubillah kalau rokok di masjid Allah ya'udzubillah jadi ini ayo gua jika berupa obat yang dipilih seperti obat ziren sampai saat ada satu orang datang hayuf alibin syihab hayuf alibin syihab masih satu zaman sama hayuf alibin syihab sama hayuf alibin syihab sama hayuf alibin umar datang satu orang sedang ngerokok pasyuk-pasyuk pertama kali keluarnya rokok di hadramut terus datang ke hayuf alibin syihab sebelum naik ke atas rokoknya taruh di bawah di bawah pintunya rumahnya hayuf alibin syihab ditaruh di bawah dimasukkan di lubang gitu disimpan naik ke hayuf alibin syihab hayuf alibin syihab diem mandang anak ini diem dibiarkan salah aman apa semuanya majlis selesai izin mau pulang turun ke bawah begitu turun ke bawah hayuf alibin syihab buka cenderanya dari atas sambil manggil pulang jangan lupa rokoknya di bawah jantar di bawah sini gangguan itu nanti dia waktunya wirid rokoknya itu di bawah di lubang itu hampir di bawah segalanya pernah suatu hari al-hayuf alibin muhammadul habsi syihab siwun buat maulid kelihatan kelihatan ada satu orang mimpi habib di zaman itu mimpi ada rasulullah masuk ke tersiwun kemudian rasulullah ini seakan-akan memasuk majlis itu tapi ada sesuatu yang menghalanginya dalam mimpinya masuk mau masuk mundur lagi mau masuk mundur lagi kita tanya ya rasulullah kenapa anda datang ke siwun muhadir maulid cuma di dalam majlis ini ada orang yang bawa di kantongnya makanya anda mundur keluar tidak bisa masuk ya usahakan apa usahakan apalagi bulan ramadud bulan sudah buka lembaran baru kita tidak tahu kita tidak tahu sampai kapan nombor tidak ada yang bisa jamin tidak sehari wala dua hari wala sebulan wala dua bulan lakin semua keadaan yang sekiranya Allah riza kepada kita jadi berhasilnya kita di barzakh itu kita kerjakan tidak ada ceritanya tunggu mau menunggu sekarang itu apa ya maka hukumnya adalah tidak boleh dan jika obatnya berhubung betar di minum maka puasanya menjadi betar dan wajib menguasai nah ada sepuluh berpuasa kan tapi tidak menunaikan sholat paru kuasa tapi sholat paru itu sholat duhur kadang sholat kadang ndak kadang sholat asalnya kadang mengharingan ndak tapi kalau terang beraci itu gak kaya seorang berpuasa di bulan Allah lagi dari sisi lain dia tidak menaikan sholat paru yaitu sholat paru yaitu sholat paru tuhur asal maghrib dan iya maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut yang pertama jika dia tidak sholat paru dikarenakan mengingat kewajiban sholat paru yaitu menyianakan bahwa hukum sholat paru adalah tidak wajib maka dia dihukumi kafir dihukumi kafir kalau mengatakan sholat paru tiba waktu tidak wajib kafir paru islam tidak diterimalah sholatnya walau puasanya tapi kalau ini tidak malas kebanyakan orang jaman sekarang bukan meninggalkan karena tidak meyakini wajib meyakini wajib dia cuma karena malas membawa pengaruh teman membawa pengaruh lingkungan anak-anak tidak rusak-rusak jadi dia meninggalkan sholat nah sholat ya dan seluruh amalan ibadah yang dihukumi tidak sah termasuk puasanya dan juga ibadah-ibadahnya yang lain dua jika dia tidak sholat karena akan rasa malas untuk melaksanakannya maka dia dihukumi fasik dihukumi fasik dihukumi fasik jadi Allah insya Allah Allah akan hisab dia tentang sholatnya ayo maka dia dihukumi fasik wajib berarti untuk bertawabat dan mengkotok sholat yang telah dihukum walaupun mengenai ibadah puasanya maka dia dihukumi fasik begitu juga ibadah-ibadah yang lain ini tinggal urusan sholatnya ini betul tapi kalau ibadah puasanya ini diterima insya Allah selama ini ngerjakan surat-surat syarat-syaratnya dan syarat rukun-rukunnya yang dikerjakan insya Allah makbul tapi untuk ibadah puasanya ini rapikan ayo ayo ini apa namanya itu sebuah Ramadan atau selan Ramadan tanggal 1, 2, 3 itu permulaannya hilal seperti yang kita baca itu di malam pertama di permulaan Ramadan itu dibaca setiap kali melihat hilal di setiap bulan misalnya hilalnya shawal hilalnya dulqadah hilalnya dulhijjah terus bertahun lah kalau kadang kita lupa tanggal 1 dulqadah kita lupa karena tidak ada yang ingatkan kita lupa kadang kita tanggal 1 dulhijjah kita lupa tidak baca doanya yang usahakan apa usahakan misalnya ada kertas atau ada pengingat dari HP atau apa supaya kita ingat kenapa karena Rasulullah membaca doa ini di waktu dia masuk bulan setiap kali masuk bulan hilal ya Allah 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 bilal же Allah Allah به Allah 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 hari pertama hari kedua tiap bulan Baca doa ini Ya selayaknya kita ikuti Kenapa kau baca surat al-muluk Setelah kita melihat hilal itu Kita membaca doa ini Kemudian kita membaca Kenapa? Karena jumlah ayatnya 30 Sesuai dengan jumlah bilangan hari dalam sebulan Mujarrab katanya Barang siapa yang baca Ngelihat hilal Baca doa ini Kemudian baca surat al-barok Kemudian gerakan lidahnya Kepada seluruh gigi-giginya Insya Allah setahun penuh giginya Tidak ada satu pun yang jatuh Yang lepas Kemudian menggocok lisannya ke giginya Karena diriwetkan dari seluruh Berarti yang mengamalkannya Maka giginya tidak akan putus Kadang orang giginya satu putus Dia berada ke dokter gigi Campur satu Tidak berlalu setahun Kecuali tiga empat Tidak putus Kenapa? Karena ini tidak baca Setiap kali lihat hilal Ini baca surat al-barok Kemudian gerakan kepada seluruh Kikinya ini Insya Allah Kikinya ini aman Tidak berlalu setahun 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 Bismillahirrahmanirrahim